hai 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 teman-teman kembali lagi ke channel summer scene hari ini kita masak-masak lagi atau apa aja hari ini bahannya yuk kita lihat sama-sama ada tempe ini tempe homemade ya aku aku buat ini aku baru keluar dari kulkas karena disini tempe kan susah dapatnya jadi aku bikin agak banyak aku bekuin di freezer ini udah keluarkan udah aku ini udah nggak gitu beku lagi tempenya satu potong agak kecil ya terus ada buncis ada buncis terus harinya aku pakai jamur sitake ini yoko yang fresh kebetulan aku punya jadi aku campur aja terus ada kulit tahu yang basah ini ya tamteknya terus ada tomat kebetulan aku bunyinya yang kecil jadi aku pakai tomat kecil aja sama ada cabe rawit terus ada daun salam nah disini mau cari daun salam yang fresh susah jadi adanya yang kering terus ada daun jeruk ini daun jeruknya ini bukan fresh ini dia beku jadi disini mau cari yang fresh daun daun jeruk daun salam gitu agak susah terus ada lengkuas lengkuasnya juga ini beku jadi waktu kita beli itu dia beku terus kita simpan juga harus dibekuin sama ini serai serai nya juga beku ya jadi hari ini kita akan masak satu menu yaitu tauco tempe buncis yuk kita eksekusi bahannya sekarang tempe nya kita potong dadu kecil kita sisihkan lalu jamur sitake nya juga sama kita potong kecil-kecil sisihkan tomat juga kita potong kecil-kecil sisihkan kulit tahu yang basahnya ini juga kita potong kecil-kecil lalu cabe kita iris-iris lalu buncis juga sama kita iris-iris tipis kita sisihkan kita sisihkan sekarang kita panaskan minyak goreng tempe nya dulu ya kita goreng sampai warna kuning keemasan gitu setelah itu kita angkat sisihkan lalu kita pakai kuali yang baru masukkan sedikit minyak kita tumis dulu jamur sitake nya setelah wangi kita tambah sedikit minyak lagi baru masukkan potongan cabai baru masukkan potongan cabai lalu potongan tomat lalu kita masukkan buncisnya bumbu-bumbu yang daun-daun tadi sama kulit tahunya selamat menikmati selamat menikmati lalu kita tambahkan sedikit tauco lalu kita masukkan air tambahkan sedikit kecap manis merica bubuk gula gula sedikit penyedap jamur atau mau kocengnya lalu kita kasih sedikit sos tiram vegetarian lalu kita masukkan tempe kocengnya yang sudah digoreng tadi nah kita masak sampai mateng selamat menikmati 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 selamat menikmati